Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena klik tombol subscribe itu gratis Gratis dengan subscribe Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Yahoo Mobil Toyota Avanza tahun 2014 Pelanggan mengeluhkan untuk lock-unlocknya abnormal Ketika ditekan lock pada remote tidak mau mengelok Hanya bisa respon saat di posisi unlock Mari kita coba konfirmasi ke jalannya Ya Nah tekan lock Door lock tidak mau mengelok Kita coba lock manual Untuk mengecekan door lock Lock manual dari knob Bisa lock dan unlock Mari kita coba cek Ketika mengelok Ketika mengelok dengan remote Ketika ditekan lock tidak mau mengelok Ketika ditekan lock tidak mau mengelok Hanya bisa unlock Ya Kita coba remote satunya Ini untuk remote setupnya ya Kita coba cek ulang Sama ya Sama ya Kita coba unlock Penggunaan remote utama dan remote cadangan Sama Mobil tidak bisa lock Hanya bisa di unlock Menggunakan remote Mobil Avanza 2014 Mari kita coba cek Untuk wiring-wiring diagramnya Dan power source-nya Kita melakukan pengecekan Sekering terlebih dahulu Untuk lokasi sekering Terletak di Atas pedal rem ya Ini Keluar si sekeringnya Kita cek Satu-satu Untuk tahanan sekeringnya Apakah ada sekering yang putus Karena ketika sekering putus Arus tidak bisa mengalir Mari kita coba cek Untuk sekering-sekeringnya ya Ini kita cabut lebih dahulu Kita cek tahanannya Setelah dilakukan pemeriksaan Pada sekering-sekering Untuk tahanan sekeringnya Bagus ya Ini Berarti ketika ada tahanan sekering yang bagus Area switchurigenya Berada di modul alarm Sekarang dilakukan penggantian Modul alarm Ya untuk lokasi Lock modul alarmnya disini Proses penggantian Modul alarm Atau ECU alarm yang abnormal Ya Untuk codernya BZ070 BZ557 Ini Alarm ECU yang baru Ya Ini Alarm ECU yang lama Alarm ECU Error Tidak mau lock Tidak mau lock Hanya bisa unlock Untuk harganya sendiri Lumayan ya Harganya Rp445.000 Modul alarm Atau ECU alarm Mobil Avanza ECU error Tidak bisa lock Hanya mau unlock Mari kita coba cek Konformasi setelah dilakukan penggantian ECU alarm yang rusak Setelah melakukan penggantian ECU alarm Atau modul alarm Langkah berikutnya yang harus diperhatikan adalah Registrasi remote ya Karena ketika ECU baru Atau modul alarm baru Remote nya tidak terdaftar Karena ECU nya masih kosong ya Ini kita coba cek konformasi Ketika belum didaftarin ya Ini kita lock Unlock Tidak ada answer back ya Dari hazard nya Ini lock Lock Unlock Tidak ada answer back Untuk remote utama Untuk remote share Kita coba konformasi terlebih dahulu Lock Unlock Ini setelah dilakukan penggantian Perlu melakukan registrasi remote Berhadap ECU alarm Atau modul alarm yang baru Baru bisa dipakai setelah didaftarkan Ini proses konformasi keluhan Yang sebelumnya Tidak mau lock Hanya bisa di unlock ya Setelah dilakukan perbaikan Dengan melakukan penggantian Modul alarm atau ECU alarm ya Setelah itu dilakukan registrasi remote kembali Ini informasinya Kita tekan lock Ya untuk lock nya mau Unlock Lock Unlock Untuk remote satunya Ya Kita tektarkan dua remote Ini remote utama dan remote cadangannya Kita tekan lock Lock Unlock Kita coba lagi Kita coba lagi Ya Jadi setelah dilakukan penggantian ECU alarm Atau modul alarm dan registrasi remote Mobil kembali normal Sebelumnya Hanya bisa unlock Tidak bisa lock ya Mobil Toyota Avanza tahun 2014 Alarm abnormal Karena modul alarm nya error Terima kasih telah menonton Daripada I electrical I Is Do I I I I I I I